Oke teman-teman, welcome back to kreasi kita channel Teman-teman semua, hari ini kita akan mereview salah satu produk dari Brica yang terbaru Yaitu gimbal B-Pro V-Steady 2B 2022 Nah, gimbal ini sudah versi yang kedua ya Yang tentunya memiliki kelebihan dibandingkan dengan sebelumnya Kira-kira seperti apa produknya? Simak terus video ini Oke teman-teman, sebelum kita review dan juga kita tes gimbal dari Brica ini Kita unboxing terlebih dahulu ya Dan ini untuk kemasannya Mantap sekali ya, rasanya sudah tidak sabar untuk langsung unboxing ini produk Cuman sabar dulu ya Kita review sekilas untuk kemasannya Ini masih tersegel dengan rapi ya teman-teman Ini warnanya putih dan sedikit warna kuning untuk kombinasinya Kemudian kita lihat bagian depan ada tulisan seperti ini B-Steady 2-3-axis gimbal pocket Kemudian di bawahnya ada gambar produknya Di bawahnya lagi ada fitur-fitur unggulan dari gimbal ini Jadi ada 3-axis, fast tracking, quick roll, dan lain-lain Kemudian di sebelah kanan ini ada tulisan B-S2P Singkatan dari Brica B-Steady 2 Pocket Lalu di bawahnya ini ada gambar bintang iklannya ya Ini cantik Lanjut di sebelah kiri ini tuh full warna kuning Dan bagian atasnya ini ada tulisan Brica Kemudian untuk bagian bawah ini menunjukkan perusahaan yang mengimport produk ini Dan tulisan Brica Nova Terus untuk bagian belakang ini ada gambar fitur-fiturnya lagi Dan spesifikasi lengkap beserta fungsi dari tombol-tombol yang ada pada gimbal Kalau untuk bagian atas ini hanya seperti ini Hanya ada tempat menjinjing tapi terlalu kecil ya seperti ini Mungkin ini untuk tempat menyantelkan Oke lanjut ya teman-teman Sekarang kita langsung aja buka segelnya Hmm senang sekali rasanya merasakan sensasi unboxing barang baru dari produk ini Untuk bukanya ini keren ya seperti koper Jadi kita buka dari samping Dan taraaa Nah ini dia produknya Di bagian atas kita langsung disuguhkan dengan kitab-kitabnya nih Ada buku garansi Ada buku manualnya juga Kemudian ini cantik sekali ya untuk boxnya Dengan modal seperti ini kelihatan lebih elegan Lanjut sekarang kita cek dapet apa lagi Hmm Nah ini ada kantong mininya nih Untuk membawa gimbal agar lebih safety Lalu ini ada kabel charger Ini sudah USB type C ya Kemudian kita juga dapet talis capnya Ini juga kita dapet tripod mini Ini kayak gini Dan yang terakhir ini adalah produknya dengan warna abu-abu Dan itu bahannya kayaknya full plastik ya Tapi kalau kita pegang sepertinya tuh solid banget Kalau untuk bahannya ini kayak bukan kaleng-kaleng Nah kalau untuk secara keseluruhan Gimbal ini tuh memang posisinya terlipat seperti ini ya Dan ini adalah kelebihan dari versi pocket yang lebih mobile Jadi sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana Tapi meskipun kecil gimbal ini tuh sudah mendukung 3 axis ya Yang sebelah sisi untuk panning 330 derajat Kemudian yang ini untuk tilting 325 derajat Dan yang terakhir disini untuk rollingnya nih 180 derajat Lanjut Sekarang kita buka dulu lipatannya Untuk gagangnya Kalau kita pegang ini kerasa nyaman ya Dan disini juga terdapat beberapa kontrolnya Bisa kita lihat Di bagian atas ini ada joystick Untuk memudahkan geser kanan dan geser kiri Maupun geser atas dan juga geser ke bawah Kemudian ada tombol M Atau mode untuk memindah ke mode-mode yang lain Disini ada 4 mode ya Yaitu all follow Half follow All locket F PV mode Nanti kita coba semuanya Dari ke 4 mode Kemudian lanjut di sebelah kanannya Ini terdapat tombol power untuk on off Sekaligus bisa kita gunakan untuk mengubah posisi landscape Menjadi portrait maupun sebaliknya Kemudian di bagian paling bawah Ini terdapat lampu indikator baterai Kalau untuk baterainya sendiri Ini tuh punya kapasitas 3000 mAh Dan Brika mengklaim bahwa ini bisa bertahan 8 jam Untuk di sebelah kanan Ini ada zoom slider Untuk zoom video ataupun foto Dan di sebelah kiri Ada port untuk charger Lalu bagian belakang ini ada tombol shooter Untuk merekam atau take photo Lanjut di bagian bawah ini ada lubang untuk memasang tripodnya Nah kelebihan lagi dari gimbal ini Itu sudah bisa dinyalakan tanpa sepasang HP Sudah langsung aja sekarang kita coba Kita pasang dulu tripodnya Seperti ini Sekarang kita coba nih untuk joysticknya Seperti ini Gimana menurut kalian Keren gak Oke teman-teman Itu tadi unboxing sekaligus sedikit review Dari produk gimbal B-Steady 2P ini Nantikan video berikutnya Nanti kita akan coba untuk tes dengan HP Realme 9 Pro Plus Yang juga sudah memiliki OIS tersendiri Terima kasih untuk kalian Bye bye